Intro Kita membahas 7 kota besar di Tiongkok yang shutdown Karena gelombang 4 dari virus Sengchen, Tianjin, Sejang, Jiansu, Anhui, Dongguan, dan Shanghai Bener, kota Shanghai, kota terbesar nomor 2 di Tiongkok setelah Beijing Kota nomor satunya Tiongkok itu tutup total Shanghai itu New Yorknya Amerika Begitu total lockdown sangat mengerikan efeknya Bukan saja pandeminya namun efek ekonomi ke dunia Sama dengan sanksi ekonomi yang diberikan ke Rusia efeknya Plus efek Ukraina akibat perang Bahkan banyak pengamat ekonomi mengatakan lebih mengerikan efek Shanghai di lockdown Sudah hampir 2 minggu Shanghai dikunci Penduduk Shanghai banyak yang tidak siap dengan penutupan total ini Akibatnya kekurangan pasokan makanan, food supply, dan keterbatasan sarana kesehatan Hingga 150% kapasitas sarana kesehatan di Shanghai sudah dipakai Semua itu sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya 7 kota besar tadi masih ditambah 16 kota kecil lainnya Ada yang full lockdown, ada yang partial lockdown Jadi semuanya ada 23 kota Saat ini juga total lebih dari 200 juta manusia di lockdown di tempatnya masing-masing Dan suplai pangan sudah menyusut di mana-mana Sesara ekonomi, sewaktu Wuhan lockdown selama hampir 3 bulan Begitu juga beberapa kota lainnya di 2020 membuat ekonomi Tiongkok minus turun ke tempat terendah Walau bisa meningkat lagi dalam satu tahun belakangan ini Namun, Shanghai lockdown memberikan data ekonomi yang lebih mengerikan lagi Turunnya Di Shanghai, setiap hari saat ini ada 15 ribu orang yang terpapar dan naiknya sangat tajam Meningkat sejak bulan Maret 2022 Dan diperkirakan puncaknya baru akan merda di bulan Mei Juni 2022 ini Salah satu yang diperkirakan mengapa terjadi serangan pandemi keempat ini adalah Lambatnya memakai booster seri 3 dan seri 4 Di mana secara data, penduduk Tiongkok yang usianya di atas 80 tahun Yang sudah divaksin hanya di bawah 20% populasi Sehingga memapar lagi mutasi baru dan menyerang mereka yang antibody-nya lemah Karena tidak divaksin Itu menurut data Big Pharma Big Pharma, seperti Moderna yang pabrik vaksinnya di Tiongkok melaporkan Dalam tanda petik, menurunnya kampanye penggunaan vaksin di Tiongkok Menjadi alasan meluasnya gelombang keempat dari pandemi ini Alasan kedua yang membuat lockdown di 23 kota tersebut adalah Keputusan politik dari Presiden Sumur Hidup Tiongkok, Xi Jinping Yang membuat polisi Zero Covid Strategi Membuat vaksin wajib dan lockdown itu wajib Di mana diharapkan di tahun 2022 akhir Tiongkok, satu-satunya negara yang Zero Covid Dan menjadi negara terdepan di dunia pada saat dunia terpapar gelombang keempat di tahun 2023 dan seterusnya Benar, biasanya Tiongkok kebijakannya adalah mendulukan prosperity atau kemakmuran Namun, kali ini Xi Jinping mengutamakan kestabilan sosial dan kestabilan politik Dengan disehatkan warganya terlebih dahulu Walau ada korban ekonomi sedikit, namun Xi Jinping yakin Masuk pit stop menyelesaikan pandemi dengan Zero Covid Strategi Akan membuat dalam negeri Tiongkok stabil di saat negara lain goyang Nanti karena gelombang keempat dan Tiongkok baru gas pol ekonominya kemudian Kembali ke efek ekonomi karena Shanghai di lockdown Di mana pelabuhan Shanghai adalah pelabuhan kontainer tersibuk di dunia Masuk harus di stop sampai waktu yang belum ditentukan Eropa gemetar saat ini Juga Amerika, Asia Barat, dan Afrika Di sisi pertumbuhan ekonomi dunia Tiongkok adalah major drive atau pendorong terbesar dunia Jika Tiongkok melambat, dunia melambat dua kali lipat minusnya Dan bisa berefek dunia akan resesi, bahkan akan depresi Peristiwa tahun 1929 dan 1930 di Wall Street menghantui dunia saat ini Masa Great Depression jilid 2 bisa terjadi Ditambah perang Ukraina adalah perang panjang Semua ini harus kita analisa Akankah menyebar ke dunia, menyebarkah Amerika, ke Eropa di tahun ini? India sudah memprediksi gelombang keempat akan mencapai India di bulan Juli 2022 ini Kalau Indonesia bagaimana? Apakah gelombang keempat itu sih sebenarnya? Dari data di Tiongkok yang terbaru yang mengharuskan 23 kota ditutup Terdapat data varian Alpha yang bermutasi menjadi Delta Dalam kurun waktu 6-9 bulan setelah gelombang pertama Alpha usai Di seluruh dunia terpapar Delta yang dapat dipastikan mutasinya Alpha Lalu 6 bulanan kemudian muncul Omikron Apakah Omikron mutasinya Delta? Dari berita di Wuhan diumumkan bahwa Omikron bukan mutasi Delta Alias virus jenis baru Buktinya mereka yang terpapar Alpha tidak terpapar Delta karena sudah imun Namun yang terpapar Alpha atau Delta bisa terpapar Omikron yang menyerang sisi lain dari tubuh manusia Dimana kalau manusia jadi cangkang maka mutasi Omikron adalah sebaran baru Gelombang keempat Data terbaru dari Shanghai Gelombang keempat merupakan Delta Omikron juga Omikron gelombang keempat Di sisi vaksin, vaksin 1 dan 2 adalah untuk Alpha dan Delta Vaksin booster 3 dan 4 adalah untuk Omikron Itulah info mengapa topik Shanghai dan 23 kota Tiongkok Di dalamnya 7 kota besar di lockdown kita diskusikan kali ini Kembali ke pertanyaan Apakah akan menyebar lagi ke seluruh dunia juga Indonesia Wuhan virus gelombang 4 ini? Ternyata sampai sejauh ini masih banyak yang belum percaya bahwa virus corona itu ada Karena hanya mendengar lewat berita dan tidak melihat dengan mata kepala sendiri Misalnya ada orang-orang di sekelilingnya yang terkena atau yang berdampak negatif seperti kematian misalnya Dan hal itu wajar serta benar kalau mereka menganggap virus itu tidak ada atau bahkan hanya akal-akalan farmasi Semua itu wajar orang-orang yang berpikir demikian karena memang tidak lihat, tidak tahu, dan tidak terasa Pastinya ada yang namanya Big Pharma yang memanfaatkan pandemi ini sebagai mesin uang menjual vaksin Sebuah cara yang katanya membuat tubuh manusia jadi kuat antivirus Ke Indonesia sekarang Kebijakan pemerintah Indonesia karena menganggap Omikron siklus terakhir dan tidak ada virus-virusan lagi Sudah jadi flu, sudah jadi endemi, maka secara kebijakan publik saat ini Semuanya sekarang dibuka, dilonggarkan, digaspol, sudah terbuka Tetap muka sekolah dan semua acara publik, tempat publik sudah bebas Secara pribadi saya mendukung 100% kebijakan ini Namun kewaspadaan harus tetap dijaga Bukan hanya masalah masker-masker-masker, vaksin-vaksin-vaksin Tetapi menjaga natural imunitas itu wajib Sungguh kita males sudah membahas bahwa virus ini buatan manusia atau asli dari alam Kita juga males membahas apakah ini diciptakan untuk memperkaya Big Pharma Atau Big Pharma bukan pencipta virus Namun pandai memanfaatkan kekuatan vaksin dengan memanipulasi banyak negara Kita sudah bahas lama, kita sudah punya solusi banyak Yang pasti, kita saat ini hidup di dalam FUKA World Zaman FUKA adalah zaman volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity Zaman kolobendu, zaman gorogoro Penuh ketidakstabilan, ketidakpastian, rumit Dan mempunyai banyak agenda yang simpang siur Ada perang militer, ada sanksi ekonomi, ada perang dagang, ada perang ekonomi, ada perang cuaca, ada perang biologi Sampai kapan? It will never end Akan selamanya begini karena memang the system doesn't work Dunia dalam keadaan perang itu artinya manusia dalam keadaan survival mode Termasuk survival of the nation Seharusnya bernegara gunakan less rule Manusia bahkan boleh menggunakan no rule Pokoknya kita harus tetap hidup Lebih baik lagi bukan hanya sekedar hidup Kalau bisa menjadi penyelamat manusia lainnya Kemudian bisa menjadi yang terbaik keluar dari masalah Menjadi solusi Permasalahan dunia saat ini Efek dari pandemi 2 tahun Efek dari digital disrupsi Efek dari perang dagang dan perang militer di Eropa Timur saat ini Efek dari jebakan hutang Tiongkok Efek dari mulai lemahnya kekuatan militer Amerika di dunia Efek mulainya ada penantang New World Order dan ketidaktaatan pada sistem dunia yaitu taat pada dolar Tidak taat lagi pada swift Tidak taat lagi pada big pharmacy Semua sudah mulai gerak dan melawan terutama negara-negara yang pemimpinnya berdaulat Mereka semua melawan Dunia yang volatility, uncertainty, penuh dengan rebel, gerakan resilience, dengan insurgensinya Macam-macam terjadi di dunia saat ini Ada perang terjadi di Palestina dengan Israel Saudi dengan Yemen ISIS dengan Syria Kuri dengan Iraq Uyghur dengan Tiongkok Nepal dengan Tiongkok Jepang dengan Rusia di Kuril Island Timur-Timur bersih tegang dengan Australia Urusan Timur Gap yang disedot habis Australia India dengan Tiongkok Saudi dengan Amerika saling ejek ke Biden Libanon yang menjadi miskin Bangladesh urusan air sungai dengan Tiongkok Pakistan versi Perdana Menteri Amerika Yang deket dengan Tiongkok dihajar Amerika digulingkan Sri Lanka dimiskinkan oleh Tiongkok Ada juga anomali positif Seperti Nigeria meningkat tajam ekonominya Menjadi negara di Barat Afrika Menjadi The Black China Botswana negara terbaik dalam 40 tahun pertumbuhannya di dunia Untuk melihat itu semua bahkan kita harus menerangkan Mengapa hanya sepertiga wilayah Tiongkok Sisi timur ditinggali oleh 94% penduduk Tiongkok Ada apa di sepertiga wilayah barat dan sisi barat daya Tiongkok Yang bergunung-gunung Deretan Mahameru Himalaya tersebut Melihat sejarah Israel dan Zazira Arabia Melihat sejarah perang-perang bangsa Eropa Melihat sains yang didominasi Amerika, Yahudi, dan Eropa saat ini Melihat agama dipakai untuk membodohi dan memberi jarak kepada jamaah Agar jauh dari ilmu ketahuan Dari sains, dari engineering, dan dari social issue Untuk itu semua kita bertanya untuk kesekian kalinya Sudah siapkah Indonesia? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!